Intro Hai hai Juventini, ketemu lagi nih sama Juve ID, channel yang membahas seputar sepak bola Juventus setiap harinya. Dan kali ini Juve ID akan membahas tentang formasi baru dengan adenya Luis Suarez. Kisruh di Barcelona belum selesai. Tidak hanya Lionel Messi yang dikabarkan ingin pergi, Barca pun kelimpungan melepaskan pemain-pemain senior mereka. Ivan Brekitek baru saja hengkang ke Sevilla. Lalu kabarnya, Arturo Vidal juga ingin memutus kontrak sepihak. Barca benar-benar sibuk. Selain itu, ada kasus Luis Suarez yang tidak lagi diinginkan sang pelatih Ronald Koeman. Suarez bahkan sudah berbicara di depan publik. Dia menuntut pihak klub untuk bicara terbuka jika memang ingin melepasnya. Kasus Suarez ini mencuri perhatian sejumlah klub besar Eropa. Salah satunya, Juventus. Juve kini sedang mengusung proyek baru bersama pelatih baru, Andrea Pirlo. Kabarnya, Pirlo diharapkan bisa memperbaiki kekakuan formasi Juve semasa ditangani Maurizio Sarri semusin terakhir. Andai Suarez datang, bagaimana formasi Juventus musim depan? Seberapa bahayakah mereka? Bo CSS-nya masih menjadi keeper utama. Dia akan dilindungi oleh pasangan back tengah, Bonucci dan Matis Delit. Lalu ada Alexandro yang mengisi sektor back kiri. Dia diharapkan naik menyerang untuk membantu mengirimkan umpan silang ke kotak penalti. Di pos back kanan ada Danilo yang dipercaya bisa tampil konsisten. Namun, begitu dia tampil buruk, Matiades Kiglio siap menggantikannya. Di bawah Pirlo, lini tengah Juventus akan dibentuk lebih disiplin. Bermain dalam formasi 4-3-3, tiga gelandang akan memiliki perannya masing-masing. Juve telah melepas Miralem Pianic ke Barcelona, tetapi mendapatkan Arthur Melo sebagai penggantinya. Dengan kreatifitasnya, Melo diharapkan bisa mengontrol lini tengah. Dia akan dilindungi oleh Adrian Rabiot yang akan diminta bermain lebih defensif, seperti yang biasa dia lakukan saat masih membela PSG lalu. Akan ada sedikit perubahan di lini serang. Juve bakal bermain lebih fleksibel. Pertama, dengan kedatangan Luis Suarez, Cristiano Ronaldo akan mendapatkan partner ideal di ujung tombak. Di belakang mereka ada Paulo Dybala yang akan dimaksimalkan dalam peran penyerang lubang. Dybala akan diberi kebebasan menyerang dan menciptakan serangan. Jadi gimana nih guys, bakal kuat banget ya kayaknya Juventus? Semoga menang deh di semua kompetisi!